para pihak sebelah mungkin seperti apa barusan saya jawab teman-teman kamu juga menanyakan saya bilang rasanya gak perlulah saya perlu menanggapi banget semua obrol-obrol kenapa ya? karena persoalan ini sudah semakin melebar kemana-mana jadi kalau saya tanggapi juga ini persoalan pertama tidak akan selesai-selesai terus sudah banyak bisa banyak buruknya pada baiknya jadi saya berkesimpulan sekarang kan lagi dalam masalah sedang banding yaudah saya fokus saja ke persoalan banding itu aja tapi agak kesal atau gimana sih? kok bukannya kematian makin-makin berda tapi justru makin menambah-nambah bahkan kemarin sampai beberapa keluarganya pun datang gitu kan hadir semacam beri dukungan gitu ya makanya justru karena itulah makanya ya biarlah apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak lain umpamanya komentar-komentar itu nanti yang akan juga keputusan pengadilan ya tidak akan hatinya keputusan pengadilan juga yang akan tetap lagi ini kalau bagi saya sih gak perlu terserah mereka yang mengenai siap lagi ngapain saya tes kenapa saya tes kan saya udah bilang ngapain saya gara tes jadi makanya saya gak perlu tapi agar-gera kamu banyak juga saya gak punya tapi dulu lagi saya kan biarlah tapi dengan ada apa banding itu dari paja jadi ngeliat dari padun itu niatannya sepeda tapi makin kenceng aja kita niat seseorang tentu tidak bisa kita membaca sempurna namun demikian niat banding tentu dia berkeinginan ingin mendapatkan tapi apakah niatnya yang utama saya tidak itu dia yang jadi karena itu masih ada peluang tapi dia untuk banding dia saya tentu ikut untuk ikut permainan ini ikut dalam hal banding pagi yang menarik kan ngomong pagi nih pelarangan nama Vanessa atau Gala untuk mulai dikomersilkan iya bagi saya sih apa masalahnya nama Vanessa dan Gala juga boleh untuk dikomersilkan iya nama seperti apa nama seperti apa kan nama itu kan macam-macam nama seperti apa contoh kayak gini Pak Haji penggalangan dana untuk Vanessa sama Gala kayak gitu kayak gitu-gitu mereka melarang ya kita lihat aja lah kita tentang salah saya komentar kebingung saya komentar kekenapa itu udah menguntungkan kepada Gala terus dimana letak bagi saya sih dimana letak masalah udah sekarang punya rumah besar Gala sebentar lagi kalau dia sudah bisa tinggal kemana rumah saya tinggal saya di rumah saya si Gala itu saya tinggalkan dengan mbaknya di sini kan menguntungkan ke Gala kalau itu menjadi masalah nggak bisa saya nanggap kita kalau tapi kalau menurut pihak sana Pak Haji oke Gala ingin punya rumah gitu tapi caranya nggak lewat donasi donasi gitu Pak Haji itu yang pihak sana itu kurang karena khawatir ketika nanti Gala besar dicap sebagai anak kembali dan menggunakan nama Gala dan makanya mereka jadi kurang setuju karena khawatir ketika nanti Gala besar dicap sebagai anak donasi itu yang dikhawatirkan menurut klubnya ya makanya kita lihat aja dan nanti nggak perlu rasa tanggap itu sejauh ini sih bagi saya sih positif-positif aja Pak Haji mohon maaf sebelumnya mengenai DNA kemarin kan lagi ramai tuh postingan pihak sana nyandingin foto Gala sama perbambang iya nggak perlu lah saya tanggapi itu kan sejak dulu-dulu sejak dulu-dulu nggak perlu lah saya tanggapi udahlah sekarang fokus sajalah ke masalah kan banyak jadi saya tanggapi nanti semua komentar-komentar itu atau posting-postingan atau video-video itu saya tanggapi nggak ada gunanya menurut saya kenapa? tuh tidak akan merubah daripada keputusan pengadilan kan keputusan pengadilan juga yang akan jalankan nah kita sudah berantem kita sudah berperang kan untuk apa gunanya tuh niat kita akan baik kan ya kalau begini kan kita berantem untuk tujuan baik kurang tepat juga menurut saya menurut saya jadi saya maunya kalau bisa ini diantuk dikendorkan 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 tapi nggak ada upaya Pak Haji untuk bertemu lah maksudnya menyudahi dalam arti ya ini kan seolah-olah dia merasa ditutup aksesnya untuk kesini tapi dari sini juga kita nggak pernah menutup akses kan jadi ada dua karena masing-masing punya pandangan dan persepsi karena tidak dipertemukan mungkin kalau siapa yang mau mempertemukan siapa yang mau mempertemukan mungkin ada dari Pak Haji kok saya yang mempertemukan maksudnya mempersilahkan kalau mau datang kemana silahkan waktu momen sebelumnya itu di rumah Pak Haji kalau gitu kalau kamu aja posisi kamu nggak bakal seperti itu saya yakin tapi jika kalau ada yang mau kamu fasilitasi saya utus dua orang dulu yang fasilitasi mental dua-duanya kamu buka di Youtube ada dua orang saya mental dua-duanya kurang apa juga lagi tanya sama si orang-orang tanya sama si manajernya entah kan kurang apa juga jadi makanya tidak perlu saya tanggap sudah lah kita fokus aja sekarang ke banding lagi-lagi kemudian pemindahan makam kandungnya di Baya sendiri gimana bagi saya sebentar intinya saya tidak tapi kalau memang mereka maunya seperti itu semuanya menyukur saran ya tentu apakah sesuai tidak dengan atur-aturan agama dengan sering-aturan agama kalau semuanya itu sesuai saya mau ngomong apa tapi saya tetap tidak setuju saya gak mau mengorbankan hidup saya yang menurut saya yang baik-baik saja sampai mau saya korbankan hidup saya dengan anak saya masih ada tiga orang lagi dengan listri saya untuk mempertahankan hanya saya akan bertahan sesuai dengan kemampuan saya alhamdulillah kalau kalau yang membantu saya keluarga saya saya ini lah kemampuan saya pagi kemarin Pak Dodi sebuah cerita katanya waktu kegembaran tapi gak bisa itu memang dari Pak Dodi emang udah minta izin ke Pak Pak Isai atau belum Pak siapa yang melarang kalau dari versinya Pak Dodi katanya dari keluarga Pak Faisal takut kalau tidak diajak main atau tidak kalau diajak main diajak diajak main diajak main diajak main diajak main harus ada keputusan bagaimanapun sekarang keputusan sampai sejauh ini tanggung jawabnya di saya kan keputusan menghadiran kemarin ke saya kan walaupun belum ikram itu harus ini dulu saya harus keputusan ini berjalan dulu Pak Wali sekarang saya sekarang jadi saya tanggung jawab sekarang harus bertanggung jawab Pak saya secara dunia dan akhirat itu aja sih tapi pas lebaran kemarin sebenarnya Pak Dodi sempat minta jenis ke Pak Faisal masih buat datang ke rumahnya untuk tidak tidak komunikasi seperti ini kita kesana jadi wasit jadi saling mengkonfirmasi gitu kesini sudah banyak banyak buruk ini pada baik sudah saya berpesen sejukkan oleh warta namanya gak ada guna oke Pak Haji mungkin ada pesen gak sih ada pengen ngomong sesuatu mungkin ke pihak sana biar tidak bisa saya pesen kan apalagi mau saya pesen karena orang-orang semua orang-orang betapa pintar ngapain saya berpesen-pesen saya ini seorang kedagang tengah bang sekali lagi Pak Haji mau konfirmasi katanya Pak Haji udah ngirim dua utusan kan untuk bertemu atau mediasi itu kan dulu itu kan dulu udah lama itu kemarin pihak sana ada ngomong katanya gak bisa untuk ketemu bahkan nomor telepon pun di blok pihak mereka gak bisa untuk ketemu Pak Haji ya kesempatan saya kenapa ketemu saya kan ada pengacara sama pengacara saya sendiri aja Pak pengacara sama pengacara itu aja itu sepengacara sama pengacara saya ya enggak gak gak usah gak usah dicok-cok gak ada gunanya jadi sekarang kita fokus kepada pengadilan karena lagi banding pembicaraan-pembicaraan yang lainnya itu gak perlu lah jadi kemana-mana lagi yang ujung-ujungnya adalah perpecahan perpecahan itu tidak baik di segi agama tidak baik di segi apapun tidak baik jadi mudah-mudahan persoalan ini bisa mengerucut itu harapan saya mudah-mudahan pihak-pihak yang mengumpulkan kalau ada pihak-pihak yang omong-omongnya kurang tepat ataupun penyampaian-penyampaiannya yang tidak pantas mudah-mudahan mereka-mereka itu bisa juga terusik diri dan merenung merenung apa sih yang dicari disini hidup ini tidaklah selama-lamanya terima kasih terima kasih